Forum Jurnalis Lingkungan atau FJL Aceh mencatat ada 13 kasus perdagangan dan kematian satwa lindung di Aceh selama tahun 2022. Jumlah itu meningkat dibanding 2 tahun terakhir. Hal tersebut mengemuka dalam publikasi hasil pemantauan penegakan hukum kasus perburuan dan perdagangan satwa liar di Aceh tahun 2022 yang digelar di halaman sekretariat FJL oleh Karing Kota Banda Aceh, Rabu 4 Januari 2023. Kepala Departemen Advorkasi dan Kampanye FJL Aceh, Munandar, mengatakan 13 kasus terdiri dari 5 kasus perdagangan satwa dan 7 kasus kematian dengan sebab dibunuh, dijerat, dan sebab lainnya. Dari 13 kasus tersebut terdapat 12 perkara dengan 20 orang pelaku. Hasil pemantauan FJL Aceh, dari 13 kasus yang ada, 4 kasus diantaranya dikatakan Munandar, hingga kini belum dituntaskan. Seperti kasus kematian gajah jantan di Aceh Timur, kematian gajah tanpa gading di Aceh Tenggara, kematian orang utan di Gailuas, dan kasus perdagangan kulit harimau di Benar Meriah. Tidak hanya itu, sepanjang tahun 2022, FJL juga mencatat bahwa fonis yang dijatuhkan terhadap para terdakwa rata-rata lebih rendah dari tuntutan jaksa. Dari semasus, tuntutan tertinggi penjara 4 tahun dengan denda 100 juta, dan terendah penjara 8 bulan dengan denda 100 juta. Sedangkan fonis tertinggi 2 tahun 4 bulan dengan denda 50 juta, dan terendah penjara 8 bulan dengan denda 100 juta. Selain itu, kata Munandar, juga ada beberapa putusan antar kasus yang tidak sebanding. Sementara sepanjang tahun 2020 hingga 2021, terdapat 19 kasus perdagangan dan kematian satwa lindung di Aceh dengan jumlah 42 pelaku. Dengan tuntutan tertinggi 4 tahun 6 bulan dan tuntutan terendah 8 bulan. Sedangkan fonis tertinggi yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dan fonis terendah pidana penjara selama 6 bulan. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Aceh, Afifudin, menilai penegakan hukum terhadap kasus perburuan dan perdagangan satwa lindung di Aceh masih lemah, serta belum mampu memaksimalkan setiap regulasi yang ada. Ia juga mempertanyakan para aktor utama perdagangan satwa lindung yang selama ini menurutnya jarang sekali tersentuh proses hukum. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, belum ada satu aktor pun yang terungkap. Sementara itu, Manajer Program Lembaga Suar Galang Keadilan atau LSGK, Nisi Muizan mengatakan, grafik penanganan kasus satwa lindung di Aceh meningkat. Tahun 2019 ditemukan 10 kasus, 2020 11 kasus, 2021 15 kasus, dan 2022 16 kasus. Terima kasih telah menonton!